Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministri yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Pagi dan selamat sahabat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar maestro yang kami sangat kasihi. Pada pagi sahabat ini, saya pendeta cucu Elia akan bersama-sama saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang pada pagi ini kita akan mengambil satu ayat perenungan Matius pasal 24 ayat 9. Mari saudaraku sekalian sebelumnya mari kita akan berdoa. Ya Allah Bapak yang penuh kasih kami berdoa dan mohon berkat, mohon tuntunan roh kudus. Ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami beroleh pengajaran yang menuntun kami. Hidup lebih dekat dengan Tuhan, bertumbuh dalam iman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin membuat judul dalam merenungan ini menggiring opini. Matius 24 ayat 9 menyebutkan, Dan pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Saudara-saudaraku sekalian, Kita memiliki Presiden Bapak Jokowi atau Bapak Jokowi Dodo yang telah menunjukkan komitmennya sebagai seorang pemimpin teladan. Seorang yang menunjukkan kesahajaan dan kesetiaan dan ada banyak kemajuan di negeri kita ini. Namun demikian, saudara-saudaraku sekalian, bagi orang-orang yang membenci Presiden kita itu, Ada banyak usaha untuk membangun opini yang buruk. Adalah yang menyebutkan bahwa Jokowi adalah keturunan Cina. Karena kalau begitu, dia tidak layak. Ada juga yang menyebutkan bahwa dia adalah antek-antek komunis. Dan ada banyak lagi opini-opini yang lain yang dibangun orang yang membenci Presiden kita sehingga diajak masyarakat untuk membenci Presiden Bapak Jokowi Dodo. Saudara-saudaraku sekalian inilah yang dimaksudkan dengan menggiring opini. Mungkin kita tidak bisa, orang-orang para pembenci itu tidak bisa menghabisi, menganiaya, atau membunuh orang yang dimaksudkan. Tetapi dengan menggiring opini, orang itu sedang pelan-pelan dibunuh. Saudara-saudaraku sekalian, renungan kita dalam Matius Pasal 24, bagaimana umat Tuhan menurut nubuatan ini akan diserahkan untuk disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa. Padahal dalam ayat-ayat sebelumnya kita menemukan bahwa semua bangsa saling bermusuhan. Bangsa satu dan bangsa yang lainnya berperang. Sekarang justru bangsa-bangsa bersatu untuk membenci umat Tuhan. Tapi pertanyaannya, mengapa? Dan apa poin yang dipersoalkan sehingga ada kelompok yang disebut sebagai umat Tuhan akan dibenci, dibunuh, dianiaya oleh karena namaku? Itu satu alasan, salah satunya. Oleh karena namaku. Baik saudara-saudaraku sekalian, kita akan melihat beberapa peristiwa dalam Alkitab untuk melihat bahwa menggiring atau membangun sebuah opini buruk terhadap seseorang itu sangat efektif. Sehingga masyarakat, sehingga dunia akan membenci dan pada akhirnya tidak perlu repot-repot untuk menghabisinya karena dunia akan melihat mereka sangat negatif dan harus disingkirkan. Kita melihat cerita daripada Nabi Elia. Saudara-saudaraku sekalian, saya yakin beberapa di antara kita sangat paham tentang cerita Nabi Elia. Nabi Elia berhadapan dengan seorang raja yang istrinya yang sangat populer dan juga mungkin jauh lebih berkuasa dari rajanya. Yaitu, raja Ahab dan istrinya Izebel. Saudaraku, dalam kepemimpinan rajaan ini, raja dan permesurnya ini membawa kebejatan, kemunduran iman orang-orang Israel. Sehingga Tuhan mengirimkan utusannya yaitu Nabi Elia. Dan Nabi Elia mengingatkan, kalau engkau tidak bertobat, kalau engkau sungguh-sungguh tidak mau atau menolak untuk mengikuti Tuhan, maka akan terjadi kekeringan yang cukup lama. Saudaraku sekalian, mungkin peristiwa ini peristiwa yang mungkin dianggap biasa awalnya. Tetapi kemudian ketika kekeringan benar terjadi, amaran yang tadinya dianggap biasa menjadi benar-benar mengecewakan, benar-benar membuat marah raja Ahab dan ratu Izebel. Ini ratu yang sangat dianggap lebih berkuasa daripada rajanya, mau begitu marah kepada Nabi Elia. Dialah sesungguhnya, katanya, yang membuat kekeringan di negeri Israel ini. Dialah orang yang bertanggung jawab membuat negeri ini menjadi kering kerontang. Sudah tidak turun hujan, tiga tahun. Jadi, saudaraku sekalian, orang yang menunjukkan kebaikan, orang yang menunjukkan ketegasan, kemudian sekarang dibangun sebuah opini oleh raja, oleh ratu Izebel. Yang menunjukkan bahwa orang itulah sesungguhnya penyebabnya. Padahal sebaliknya justru peringatan Tuhan, kutukan dari Tuhan melalui Nabi Elia, justru oleh karena disebabkan kehancuran iman daripada orang Israel yang disebabkan oleh kepemimpinan raja Ahab dan ratu Izebel. Jadi, saudaraku sekalian, inilah persoalannya. Mereka membangun opini untuk menghancurkan Nabi Elia. Memang dicari bagaimanapun, Nabi Elia sulit untuk dicari. Dan mau dibunuh pun sulit sekali atas pelindungan Tuhan tentunya. Namun bagaimana caranya untuk orang yang begitu banyak dikasih oleh masyarakat, oleh warga, untuk bisa dihancurkan? Yaitu dengan membangun opini buruk terhadapnya. Dalam cerita ini, mari kita geser cerita yang sangat populer tentunya dalam kehidupan kita sebagai para pengikut Yesus. Yesus sendiri sebagai panutan kita, sebagai juru toladan kita. Mengalami sebuah perjalanan yang begitu menyesakan. Sebagai seorang pelayan yang menunjukkan kesetiaan, yang menunjukkan kebaikan, yang menunjukkan kemurahan kepada banyak orang. Mana mungkin orang ini dianggap sebagai seorang pembangkang, penista, dan penghujat agama. Namun, selalu sekalian, oleh karena kepopuleran agama Yahudi semakin merosot kepemimpinan para ahli Torah dan imam-imam semakin merosot oleh karena ada seorang yang jauh lebih populer, yaitu Yesus Kristus. Yang bisa menunjukkan kebaikan, yang bisa melakukan banyak mujijat, banyak orang mengakuinya sebagai seorang nabi. Namun, banyak orang, pemimpin-pemimpin sangat terganggu. Bahkan sistem agama mereka sangat terganggu. Sistem keagamaan di baik suci pun terganggu dan bahkan diusir para pedagang di sekitarnya oleh Yesus. Jadi, suratku sekalian, untuk mencoba menyingkirkan Yesus, untuk membuat Yesus tersingkir dari negeri itu, dan kemudian kalau boleh dibinasakan, itu tidak mudah. Karena ketika mereka akan menghancurkan Yesus, menyingkirkan Yesus, mereka akan semakin dibenci oleh banyak orang. Jadi, satu-satunya cara adalah membangun sebuah opini. Menggiring opini yang buruk terhadap Yesus. Maka Yesus, ketika Yesus menyembuhkan pada hari sabat. Ketika Yesus juga menunjukkan kebaikan pada hari sabat. Itu salah satu yang dibangun juga. Bahwa dia sudah menghujat agama orang Yahudi. Peraturan agama Yahudi dilanggar. Ketika Yesus juga menunjukkan bahwa pribadinya sebagai seorang yang dianggap sebagai Mesias. Padahal Yesus menyebut dirinya anak manusia. Tapi itu adalah sebuah cara bagaimana para imam, para pemimpin agama Yahudi sedang menggiring opini, opini yang buruk terhadap Yesus. Dia dianggap sebagai pembangkang, sebagai penista agama, menghujat Allah, dan bahkan makar terhadap kekuasaan Roma yang sedang berkuasa menjadi negara yang menjajah mereka. Wah, kalau sudah disebut makar, maka bukan hanya orang Yahudi yang beraksi, tetapi juga tentara-tentara Roma akan menunjukkan kuasanya untuk menangkap Yesus. Namun demikian dalam perjalanan, ketika Yesus, dalam perjalanan sebagai seorang pemimpin agama, Yesus tidak nampak dan tidak kelihatan dan tidak bisa didapati bahwa ia sedang melakukan makar. Namun, saudaraku sekalian, apa yang terjadi dan yang kita pahami bahwa Yesus pada akhirnya disalibkan, itu menunjukkan bahwa berhasil para pemimpin agama, para pemimpin Israel untuk menyingkirkan Yesus oleh karena mereka sangat terganggu, kepemimpinan mereka sangat terganggu, sistem agama mereka sudah sangat terganggu, penghasilan mereka pun semakin berkurang juga. Jadi akhirnya, mengiring opini yang buruk terhadap seseorang adalah satu pekerjaan yang sangat efektif untuk menyingkirkan seseorang. Mari kita lihat cerita yang lain, sejarah Roma. Sejarah Roma pernah mengalami sebuah tragedi besar ketika kota Roma mengalami kebakaran. Selidik punya selidik, saudaraku sekalian, rupanya ada unsur kesengajaan kota ini dibakar. Sebenarnya dengan satu tujuan untuk menggiring atau membuat tuduhan bahwa semua peristiwa atau semua bencana termasuk kebakaran yang terjadi ini karena kesalahan daripada orang-orang Kristen. Mereka dituduh sebagai penyebab kebakaran besar di kota Roma. Dan itu sebabnya dengan mudah, orang-orang menuduh mereka dan membiarkan mereka ditangkap, membiarkan mereka dianiaya, membiarkan mereka dibunuh. Orang-orang Kristen menjadi sasaran empuk, orang-orang Roma dengan sebuah tuduhan menggiring opini bahwa mereka lah penyebab kebakaran besar di kota Roma. Saudaraku sekalian, kita mau kembali kepada ayat yang tadi. Dikatakan dalam Matthew 24, ayat 9. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama aku. Lihat, saudaraku sekalian, kita melihat ada sebuah urutan di sini, mereka diserahkan supaya disiksa, yang kedua. Kemudian dibunuh, dan akan dibenci, sisanya akan dibenci oleh semua bangsa. Artinya, saudaraku sekalian, kenapa mereka disiksa? Tentu oleh karena satu perkara yang mereka imani. Dan kenapa nggak harus dibunuh? Nggak langsung saja dibunuh. Tentu dengan harapan setelah disiksa, waktu mereka disiksa, mereka akan berpikir, mereka akan berubah pemahamannya, berubah ajarannya. Namun demikian, setelah disiksa tidak juga mereka mau berubah, maka mereka dibunuh. Dan semua sisanya akan dibenci oleh semua orang oleh karena dibangun sebuah opini bahwa mereka adalah orang-orang yang bertentangan dengan kekuasaan pemerintah yang berlaku saat itu. Saudaraku sekalian, berapa banyak di antara kita yang mungkin sudah pernah mengalami oleh karena percaya kepada Yesus, oleh karena nama Yesus yang kita sandang. Sebagai pengikut Yesus, lalu kita dibenci. Sudah pernah? Mungkin iya. Disiksa? Mungkin iya. Dibunuh? Mungkin masih sedikit. Namun saudaraku sekalian, ada hal yang penting menyandang nama Yesus. Bukan hanya menyandang percaya kepada Yesus, tapi percaya kepada yang Yesus ajarkan, itu yang penting. Dan apa yang Yesus ajarkan adalah kehidupan sebagai seorang yang taat kepada Tuhan. Dan saya kira kita mengingat akan apa yang disebutkan dalam tulisan Rasul Paulus bahwa Yesus adalah seorang yang taat, bahkan taat sampai mati. Dan saudaraku sekalian, pengikutnya adalah pengikut yang juga taat. Mentaati hukum-hukum Tuhan. Dan hukum-hukum Tuhan adalah hukum yang seringkali bertentangan dengan hukum dunia. Dan inilah problem umat Tuhan di akhir jaman. Sesungguhnya, orang-orang yang menurut hukum Tuhan, mentaati perintah Tuhan, harusnya mendapatkan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Namun demikian, dari pengajaran yang dibangun, yang ditunjukkan oleh Tuhan melalui kitab Jabur, justru itu membedakan. Bahkan, orang-orang yang menurut Tuhan, orang-orang yang tidak mau menurut hukum Tuhan. Pasal 119 begitu sangat jelas. Mereka yang mengikuti atau mentaati ketetapan Tuhan, hukum Tuhan. Dan di akhir jaman adalah satu perkara yang penting bagi kita umat-umat Tuhan. Mereka yang memelihara hukum Tuhan. Salah satu hukum yang penting pada akhir jaman adalah hukum pemeliharaan hari kudus Tuhan, hari sabat. Oleh karena dunia akan digiring kepada pemahaman pada keyakinan bahwa hari sabat itu bukan hari sabtu. Memang sudah sekarang pun seperti itu. Banyak orang sudah sangat menikmati hari minggu sebagai hari sehari-hari peristirahatan. Namun hal kita mengatakan hari sabat adalah hari yang ketujuh itu. Itulah hari sabtu. Dan umat Tuhan ketika sebuah hukum akan dijalankan dan pernah dijalankan di suatu perjalanan sejarah umat Tuhan. Pernah dijalankan mereka yang tidak mematuhi hukum peristirahatan atau hukum hari minggu itu. Maka mereka akan menjadi sasaran sebagai pelanggar-pelanggar hukum. Maka suratku sekalian inilah yang terjadi yang dinubuatkan oleh Tuhan bahwa tanda akhir jaman. Tanda pemeliharaan kesetiaan kepada Tuhan. Seperti juga ditunjukkan dalam Yehezgil. Yehezgil pasal 20 ayat 12 dan ayat 20. Bahwa itu sebagai tanda hubungan kita dengan Allah pencipta. Hubungan antara umat Tuhan yang diciptakan dengan Allah yang menciptakan adalah tanda hari sabat. Jadi suratku sekalian di akhir jaman. Mereka akan dituduh sebagai pembawa bencana. Bencana yang sekarang ini sedang berlaku. Ya wabah. Ada bencana banjir. Ada bencana gempa bumi dan lain sebagainya. Mengapa ini tidak pernah berakhir? Oleh karena ada umat yang tetap tidak mau mengikuti hukum internasional. Dan inilah suratku sekalian yang dinubuatkan oleh firman Tuhan. Maka suratku sekalian menggiring opini. Sebagaimana menggiring opini yang buruk terhadap Nabi Elia. Menggiring opini yang buruk terhadap Yesus yang pada akhirnya disalibkan. Dan menggiring opini yang buruk terhadap orang Kristen yang akhirnya dituduh sebagai penyebab kebakaran di kota Roma dalam sejarah kekristenan. Inilah yang terjadi. Maka Matius pasal 24 dan 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan. Disiksa. Dibunuh. Dan dibenci oleh semua bangsa oleh karena nama Tuhan. Tuhan Yesus kerennya menolong dan berkati kita dan membuat kita kuat dan teguh untuk tahap dalam kebenaran. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapak yang bertahat dalam kerajaan sorga kami bersyukur untuk berkat firman Tuhan. Kami bersyukur untuk roh kudus yang telah menuntun kami untuk memahami jalan kebenaran firman Tuhan. Dan bagaimana kisah-kisah kita menunjukkan satu perkara penting bagaimana umat Tuhan pada akhirnya harus tetap setia walaupun ada desakan, ada tekanan, ada siksaan, ada aniaya. Dan berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena Kristus. Ya Tuhan inilah doa dan pengharapan kami dan kami mohon berkat umat-umat Tuhan yang tetap setia. Bantulah Tuhan kami yang tidak mampu memahami ini. Agar kami boleh menyadari dan memahami jalan kebenaran Tuhan. Berkati umat-umat Tuhan, para pendengar, maestro yang sedang mendengarkan siaran ini. Sanggupkan kami untuk melihat kebenaran Tuhan. Jamahan tangan Tuhan yang mungkin mereka dalam keadaan sakit saat ini termasuk oleh karena pandemi COVID ini. Biar jamahan tangan Tuhan memberikan kekuatan dan kepulihan. Di dalam nama yang berkuasa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penyembuh kami, kaya mohon berkat dan bersyukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087-888-777-689. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Tuhan memberkati.